Al-Fatihah Hei kalian yang tinggal di bumi Tempat kalian di bumi itu Di dunia itu gak akan lama Itu cuma sebentar Kalian akan meninggalkannya kembali Kepada tempat yang abadi nanti Di teman-teman sekalian Kalau anda terlalu roba dengan dunia Sibuk dengan dunia Saya berikan pesan hari ini Pengumuman akan menyampaikan Telah meninggal dunia Bukan cuma rumahnya Bukan cuma mobilnya Bukan cuma pakaiannya Semua dunia akan dia tinggalkan Maka anda harus mencari bekal Siapa diantara kita yang tahu Kapan wafat dan meninggal Menghadap Allah SWT Tidakkah anda berpikir Satu saat akan kembali pada Allah Walau bahkan malam ini kita kembali Maka dari itu saat anda punya komitmen Kapan saja anda pulang Anda siap Maka yang pertama Mesti anda bangun Persiapkan bekal anda untuk pulang Anda mau mudik urusan dunia saja Saat Ramadan itu di akhir-akhir Kita jumpa dengan anda Mendekat kepada Idul Fitri Berapa banyak bekal yang anda kumpulkan Untuk mudik Kalau hanya menengok keluarga saja Mendekat kepada kampung halaman dunia Yang sementara Bisa berlebih bekal anda siapkan Bahkan bertarung nyawa anda di jalanan Kenapa anda tidak serius mencari bekal Untuk menghadap kepada Dan kapan saja anda bisa mudik Menghadap pada Allah SWT Karena itu tolong pastikan Nasihat kita bersama Artinya untuk saya Untuk anda Untuk kita Mari kita saling Setiap hari mengingatkan Supaya setiap hari lebih baik Daripada anda sebut Nabi Nuh Bukan di surah Nuh Dari ayat 10 sampai ayat 13 Saling meminta umatnya untuk istighfah Taubat Taubat Ketika taubat Lihat ayatnya Aku sering katakan pada umatmu Cepat istighfah Taubat Taubat Karena Allah itu pasti akan menjemput orang taubat Jika seseorang kembali kepada Allah Itu ditunggu itu Bahkan ada diskusinya jelasin Kamu datang merangkak Aku datang dengan berjalan Aku datang dengan berlari Jangan dibayangkan keadaannya maksud ini Ini kalimat Mubah Allah Aku menunjukkan cepat Dia Allah itu paling cepat Mereka semua orang taubat Cepat Lebih daripada apa yang anda bayangkan Yang paling menarik Kalau sudah taubat diterima Dosa diampuni Maka Allah akan mencurahkan rahmat Dari langit kepada anda Kalau rahmat turun dari langit Maka harta anda akan diluaskan Lalu Allah Kalau yang menyampaikan adik hidayat Anda boleh ratu tinggalkan Tapi kalau yang menyampaikan Allah Maka hukum berlaku Jangan pernah anda ragukan Jangan pernah anda ragukan Janganlah Allah Tidak ada satupun Di antara para sahabat Tabiin setelahnya Ketika mendekati Ramadan Kecuali Mempercepat kerinduannya Untuk tiba di masanya Jadi agak aneh Kalau ada orang-orang Yang ingin dipercepat Dan dipertajam Dan diperbanyak Bekalnya ke surga Tapi mohon maaf Dia kemudian mengabaikan Karena itu Kiri khas orang beriman Kalau diberikan kesempatan banyak Untuk mendapatkan bekal ke surga Ada kebahagiaan melekat pada dirinya Kalau anda disampaikan Ramadan sudah dekat Ada perasaan tidak nyaman Dalam diri anda Itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga Dan berita kurang baiknya Ini menunjukkan iman anda cukup lemah Dan harus berusaha untuk meningkatkannya Tapi berita baiknya Di antara sekian orang yang Menjadi hamba Allah Anda yang diberikan kesempatan Untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini Kalau tahun ke belakang Maaf masih lemah juga Sebelumnya lemah juga Sekarang diberi kesempatan Masih belum serius juga Anda butuh berapa rawatan lagi Untuk Allah berikan kesempatan pada anda Untuk mendapatkan surga yang anda Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati